Ya, waktu itu usia ayah saya, Habib Abdullah di Fuki, pada waktu malam masih lumayan muda sebab kawan saya Habib Syed Menteri masih hondok di dalam hadir. Saat itu, almarhum ayah anda ditempa musibah. Tidak detail saya ingat entah musibah penyakit atau musibah yang lain tapi cukup mengusingkan kepala. Saat minggu-minggu, beliau selalu pusing dikirkan musibah ini. Sampai istighfarah. Istighfarah itu, dapat mimpi. Mimpi di satu majlis, dipenuhi awliya semua. Penuh susah dengan wajib Adi Allah di majlis itu. Tengah-tengah wali-wali sedang berkumpul, datang waktu sholat farduh. Dilihat oleh Habib Abdullah yang menjadi imam, orang yang mukanya seperti ini, badannya seperti ini, pakaiannya begini, begini, begini. Sifat-sifat si imam ini berkambingan dalam beliau. Sampai bangun. Kau tahu apa yang kamu ingat. Di panggir, murid-murid berkanya. Mereka masih kata-murid-murid-murid-murid. Masuk tersebut. Saya istighfar, berkumpul, berkumpul, berkumpul. Tidak cari. Dikasih tahu nama juga. Dikasih tahu nama Muhammad Yufri. Dikasih tahu nama Muhammad Yufri. Tapi ciri-cirinya ini. Belum kenal Habib Muhammad atau belum kenal. Belum kenal. Belum kenal itu. Belum kenal itu. Belum luhur. Kewalian Habib Muhammad belum. Belum asur. Belum buruk. Bagaimana? Sampai sebulan, dua bulan. Saya tahu ada tahunnya. Dalam bulanan atau sampai sebulan. Sebulan-sebulan. Sampai. Almar mayat diundang. Fatbah Jum'ah didondang lagi. Di salah satu masjid. Salah satu masjid. Gondang pergi. Pakai mobil sedang. Selesai Fatbah Jum'ah. Ini mobil masih tertunci rata. Dibuka. Ada Habib Muhammad di dalam. Oh. Habib Muhammad Yufri. Ini yang saya mimpi. Ini di cari dari kamu datang sendiri. Cerita beliau. Kepada masyarakatku yang lebih awal. I am. Asyur. Baik. Terkenal wilayah. Asyur. Saya mau tanya. Nyari orang kayak Habib Muhammad. Susah atau tidak? Susah. Amin. 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 yang istrinya terbuka rambutnya, ditutup yang belum pakai gilbab, pakai gilbab kalau fulus, ya penting saya tidak mati, fulus tidak penting, penting tapi nomor dua, sebab fulus tidak akan menyebabkan anda mati ala khusnin dari barakatul ulia menjaga sholat suhu hati-hati dengan sholat suhu satu kali sholat subuh ditinggal, anda akan dilakmat oleh Allah surat murdada, jadi perlu dengan hal menjadi sholat subuh awal waktu lima masjid belum datang, sudah di depan, kita rilu masjid-masjid seperti zaman dulu zaman dulu masjid-masjid belum masjid-masjid sudah banyak kiai-kiai kuwa santri-santri masjid-masjid kuandang lagi zaman sekarang benang dulu jauh beda beda dan berdip berbudaya jauh 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 Lopur latinya menjadi kecil, gimana kita cari? Wassalamualaikum Wr. Wb